Intro Salamahayu Berjumpa lagi di channel Mbak Witri Channel yang membahas masalah percintaan dan juga rumah tangga dari kacamata spiritual Bambu kuning dengan warna yang mencolok dan postur yang anggun telah lama berakar dalam budaya dan tradisi di banyak masyarakat Asia khususnya di Indonesia Tidak hanya dihargai karena keindahannya dan kegunaannya yang beragam Bambu kuning juga dikelilingi oleh aura mistis yang telah memunculkan berbagai mitos dan legenda Bambu kuning adalah tanaman yang sering dikaitkan dengan berbagai mitos di Indonesia Berikut ini adalah penjelasan panjang tentang beberapa mitos yang terkait dengan bambu kuning Pertama, pagar gaib Bambu kuning sering dianggap sebagai tanaman yang memiliki kekuatan gaib Mitos ini berakar pada kepercayaan bahwa bambu kuning dapat berfungsi sebagai pagar gaib yang melindungi rumah dari energi negatif dan makhluk halus Tanaman ini dipercaya memiliki aura yang kuat sehingga bisa menangkal pengaruh buruk dan membawa ketenangan bagi penghuninya Dalam praktik tradisional bambu kuning sering ditanam di sekitar rumah atau tempat-tempat yang dianggap sakral Kedua, jimat keberuntungan Di beberapa daerah, bambu kuning dipercaya sebagai jimat yang membawa keberuntungan Orang-orang mempercayai bahwa memiliki bambu kuning di rumah atau di tempat usaha dapat meningkatkan aliran energi positif yang pada gilirannya akan menarik keberuntungan dan kemakmuran Ketiga, penangkal ular gaib Metos ini yang berkaitan dengan bambu kuning adalah kemampuannya untuk menangkal ular gaib Dalam kepercayaan ini bambu kuning yang memiliki kekuatan untuk mencegah ular gaib masuk ke dalam rumah yang sering dikaitkan dengan energi negatif atau sial Oleh karena itu, bambu kuning sering ditemukan di dekat pintu masuk atau di sudut-sudut rumah sebagai bentuk perlindungan Keempat, simbol kesuburan dan kehidupan Kelima, pengusir roh jahat Dalam beberapa kepercayaan bambu kuning dianggap mampu mengusir roh jahat Tanaman ini dipercaya memiliki energi yang dapat membesikan ruangan dari energi negatif dan makhluk halus yang tidak diinginkan Oleh karena itu, bambu kuning sering ditempatkan di ruangan-ruangan yang ingin dijaga kebersihannya dari pengaruh negatif Keenam, penyembuh Ada juga mitos yang menyatakan bahwa bambu kuning memiliki khasiat penyembuhan Dalam pengobatan tradisional, beberapa bagian dari bambu kuning digunakan untuk mengobati berbagai penyakit atau sebagai bahan dalam ritual penyembuhan Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini, kepercayaan ini tetap hidup dalam beberapa komunitas Ketujuh, pembawa damai Bambu kuning sering dihubungkan dengan kedamaian dan ketenangan Keberadaannya di sebuah lingkungan Dipercaya dapat menciptakan suasana yang damai dan menenangkan Ini mungkin berkaitan dengan warna kuning yang lembut Dari bambu tersebut Dan juga suara kemerijik angin yang melewati daun-daunnya Yang sering dianggap sebagai musik alam yang menenangkan Meskipun mitos-mitos ini telah beredar luas di masyarakat dan dipercaya secara turun-temurun Belum ada penjelasan ilmiah yang mendukung mitos tersebut Sehingga kebenaran dan keakuratannya masih banyak diperdebatkan Jika Anda memiliki masalah asmara dan ingin mendapatkan bantuan secara spiritual yang profesional Anda bisa menghubungi saya Mbak Witri atau asisten saya Mbak Laras di kontak telefon yang ada di bawah ini Alam semesta telah mengarahkan Anda kepada informasi ini Sekarang saatnya Anda mengambil tindakan nyata Dimulai dengan menghubungi kami sekarang Karena sekarang adalah saat yang tepat untuk memulai Sekian seluruhku Saya Mbak Witri Pakar Metafiska Kejawen dan Ratu Susuk Jawa Pamit undur diri Salam Rahayu